Oke JBL, balik lagi kali ini kita akan ngebahas, kalau tadi kan kita udah ngebahas yang senior-senior nih ya, jangan lupa ada para dedek-dedek kita, adik-adik kita yang lagi bertanding di Suhadina Takap ya, itu World Championship lah ya bisa dibilang. World Junior, ya World Junior Championship, yang sebenarnya dibanding-bandingin malahan, dimana ASEAN Games kita itu seeded 1 gak dapet medali, di junior ini kita unggulan 7 malah dapet perak, jadi gimana nih Le? Ya ini angin segar, regenerasi yang junior-junior malah bisa nunjukin, terutama Alwi ya gak pernah kalah selama sampai masuk final gak pernah kalah, tapi ya abis ini kan ada nomor perorangan. Ya ini, ini waktunya lu buat World Junior itu batu loncatan kan sebenarnya, sebenarnya kan perang sesungguhnya itu setelah lu masuk senior, ya Alwi pernah juara challenge kemarin di Medan. Udah bisa bersaing di senior, ya mudah-mudahan dengan dia yang prestasinya paling bagus di Tunggal Putra Junior saat ini bisa nyumbang medali emas di kejuaraan dunia junior. Berarti dia salah satu sektor yang ditargetkan? Iya lah, karena kan secara ranking juga dia juga cukup tinggi, dia udah punya ranking dunia juga, dan selama grup stage sampai final gak pernah kalah, ya berarti kan salah satunya dia juga yang terbaik kan yang kita punya. Kalau Mbak Wit kan biasanya setahu aku sering banget yang ngikutin turnamen-turnamen junior dan sering banget ngeliput, apa sih yang jadi faktor kekalahan kita dari Cina? Apakah kalah tenaga kalau junior? Kalah tenaga, tenaga. Teknis ya, kalau gue ngeliatnya dari segi non teknis, gue sebenarnya cukup kagum sama angkatan ini, dedek-dedek junior ini, mereka itu punya mindset yang bagus. Kayak kemarin Awi bilang, ya Cina memang bagus-bagus, tapi kita juga gak kalah kok punya pemain bagus gitu. Jadi mereka punya modal, grup ini punya modal yang bagus, mindsetnya mereka, terus daya juangnya juga tinggi, tapi ya memang speed and power memang masih. Kalau junior, ya salah satunya punya tenaga, lu bisa bersaing gitu. Ya 2 tahun lalu, eh 3 tahun ya Mbak, yang di Rusia itu berapa tahun lalu? 2019. 2019, Leo sama Daniel, kenapa dia bisa jadi juara? Ya karena Daniel punya tenaganya bisa matiin gitu. Kan setelah itu dengan pengalaman makin mateng, makin mateng, makin mateng. Ya semoga ini, apa adek-adek yang main di kejuaraan ini, setelah masuk ke senior, kan berarti kan di junior di Indonesia ini adalah tim terbaik ya Mbak? Iya. Bener kan? Tim terbaik ya, semua yang terpilih nih. Iya, ini udah yang terbaik yang di tim. Lu bisa manfaatin, kalau lu udah waktu di junior jadi prioritas, lu bisa tunjukin, ya lu jadi prioritas lagi pasti kan. Dan banyak juga yang setelah juara dunia, let's say juara dunia, terus tau-tau dia puas. Let's say di Malaysia tuh ada Oyo Han, kalau lu tau Choi Kaming, terus ada Yongkeng dan lain-lain. Dia juara dunia, Oyo Han dua kali juara dunia, back to back. Setelah senior, ga bisa bersaing. Nah ini kan juga ga semua walaupun kita ga juara, tapi kan pasti keliatan nih ada yang potensial, ada yang gini. Kan ga semua sama bisa dipaksa jadi wonderkid, lu juara, lu bagus di umur 19. Ya si Nyo ga juara dunia junior, ga juara Asia junior, tapi lu tracking satu dunia setelah umur berapa kan. Ya pasti, bener-beneran di salah satu ini juga pasti ada yang jadi pemain bagus, tapi lu harus bisa bersaing sesama temen-temannya. Iya, tapi kan kalau kita lihat ya, kayak lu tadi bilang kan, kalau kita ini udah yang terbaik. Dan apalagi kalau bisa juara, otomatis ya ini nih yang terbaik di usia junior, di seluruh dunia loh ya. Nah tapi kan banyak juga kejadian yang setelah dia juara, untuk pemain kita ya, kita ga ngomongin main luar ya. Ternyata ih kok ga ada giginya nih di senior. Kenapa ga ada gigi? Ya maksudnya kok kayak ga bisa bersaing, eh bukan ga bisa bersaing gimana ya. Yang terdekat deh kalau di sektor gua nih, kayak Indah. Indah kan dia juga juara dunia sama Asia juga. Iya sama Leo kan, tapi kan setelah naik ke senior sampai sekarang deh kayaknya tuh ga terdengar gitu loh. Iya ga sih Mbak? Iya, itu sempet ada pergantian partner juga yang cukup sering, kayaknya dia paling sering deh. Gonta-ganti gitu. Gak ada yang setel gitu ya? Gak ada yang permanen partner gitu ya. Jadi karena pergonta gantian partner tadi berpengaruh juga sama kesempatan dia tanding. Dan ketika kesempatan tandingnya itu udah jarang banget, dia udah ketinggalan banget sama yang seangkatannya dia gitu. Dan ga tau deh sekarang nih sama Rafli ya. Mudah-mudahan... Rafli Ahmad. Beda lah gitu. Pesandara. Beda. Jadi ya maksudnya sangat disayangkan banget sih itu Indah itu karena dia tuh potensi banget ya. Iya banyak yang bilang dia tuh potensi dia tuh bagus banget katanya. Betul, betul. Tapi ya entahlah. Kenapa ya? Maksudnya sesusah itu kah mencari pemain cowok yang pas misalnya? Ya kalau pemain cowok yang pas, ya kita kan punya banyak banget sebenarnya. Ya gimana kesempatan bertandingnya juga kalau ganti-ganti agak susah. Karena kan kalau ganti partner ga ada ranking. Berarti kita ga bisa. Kita ga bisa mengadaptasi yang dari luar ya. Kalau kayak misalnya Cina tuh junior gonta-ganti sama yang ini juara. Terus dia misalnya Jepang langsung gonta-ganti juara gitu. Oh kemarin Wei Yasin itu ya yang di Hongkong. Ya itu ya. Dia baru partneran juara gitu kan. Ya kayak gua bilang Cina pemainnya mirip semua. Smash, drap. Sama. Setipe tuh semua. Kalau kita kan ada yang smash drap, ada yang flashing, ada yang style. Ada yang mainnya kencang, ada yang mainnya stylus. Ada yang banyak lah. Banyak macam lah kalau kita. Tapi kalau Cina kan mirip tuh semua tuh. Karena kan mereka memang dibentuk kan Les tau gua. Ya tapi karena kan tulangnya itu gede-gede deh. Mereka semua udah punya tenaga gitu loh. Kalau kita ga bisa, ga bisa kayak gitu. Lo paksa gue deh. Gue tulang gue kecil. Serunya mash drap juga. Copot doang tangan gue. Kencang mah engga. Berarti ya gimana dong. Apa kita harus nyari yang posturnya gimana banget kan juga susah. Kalau jaman sekarang. Menurut gua salah satu yang bisa bersaing. Punya CC nya gede dulu deh. Tenaganya. Karena skill nya bisa dilatih. Tapi tenaganya yang harus lu punya gedorannya bisa matiin dulu. Kayak Ucok. Kayak Dejan gitu-gitu ya. Oh iya iya. Memang kayaknya tuh ga sekel gitu ya. Iya emang. Ya sekarang lo liat pemain-pemainnya. Begitu semua. Ya engga ya kalau ganda putra. Pasti kan ada yang playmaker. Ada yang belakang. Oh pasti ada salah satu yang tukang gebuk lah. Tukang gebuk lah. Tapi kan ini lagi ngomongnya ganda campuran. Ini rata-rata tuh liat tuh. Si Zheng Siwe. Si Fang Yangze. Wang Dong Pi. Si Siang. Wang Yilu. De Capol. Iya. Yuta, Yuta. Kalau Yuta gimana? Yuta ini istimewa. Tapi kan Yuta juga. Kalau dibilang badannya kecil. Tangan juga bukan otot yang kasar. Bukan tulang kasar lah ibaratnya. Tapi bisa gitu. Secara speed istimewa gila. Dia cover lapangan itu gila. Iya kekurangannya dia dengan kelebihannya yang luar biasa cover lapangannya. Berarti apa dong yang harus kita benahi supaya kita bisa menemukan bibit-bibit yang kayak gitu? Apa Mbak? Apa? Apa Mbak? Masukkan ya kira-kira. Pertama udah kalau menurut gue dari gue adalah sistem pembinaan. Kita ga punya sistem soalnya. Kita ga ada sistem. Jadi berarti kita ini berjalan berdasarkan apa nih? Berdasarkan kebiasaan yang dari dulu yang lama. Yang udah berjalan aja gitu. Menurut gue gitu. Harusnya ya ada adjustment dengan perkembangan zaman gitu. Harusnya sih seperti itu. Karena kan kalau sayang aja gitu loh kalau di juniornya kita udah bisa bersaing tiba-tiba ga bisa bersaing lagi gitu loh Le. Iya kan. Sebenernya secara kesempatan turnamen juga kita udah banyak banget juga kan. Buat junior tuh udah lumayan banyak. Kalau 8 sampai 10. 8 sampai 10? Iya. Zaman kita mainnya berapa kali ke luar negeri. Tiga. Sirnas. Lima. Sirnas cuma lima zaman dulu. Iya. Sirnas lima. Keluar negeri kalau masih pertama dua atau tiga. Sekarang semua bisa ke luar negeri. Ya tinggal. Ya bener kata Mbak Witt. Jadi adaptasi dari semuanya udah. Dari latihan. Karena menurut gua kalau yang junior main rangkap pun gapapa. Iya. Gak ada salahnya sebenernya. Karena. Masih junior kan. Ya lu junior mainnya belum super 1000 atau 750 yang levelnya tuh yang udah bener-bener di atas banget. Tapi kalau junior lu main rangkap. Stamina lu ada. Stamina buat latihan stamina. Nanti kan jadi seleksi alam. Lu akan condong kemana. Wah ini bagus. Ya kalau kita misalnya latihan di sini. Tapi lama-lama kan kalau main rangkap. Kayaknya lebih bagus di ganda deh. Daripada di campuran. Jadi bisa geser. Ya kan Cibutet juga dulu kan pindah. Iya dari ganda putri dulu. Iya ganda putri. Dan rata-rata juga semua pemain. Awalnya kalau kayak kita di club deh. Dari tunggal dulu kan. Basic dulu. Dilihat oh kayaknya gak berkembang nih di tunggal. Baru geser ke ganda gitu. Jadi itu yang harus juga kita coba ini ya. Dan Malaysia juga sekarang kan menerapkan kayak gitu. Yang kecil-kecil junior tuh main rangkap. Main rangkap, main rangkap, main rangkap. Malaysia juga sempat ini deh kayaknya dia potong generasi. Dan waktu itu bener-bener dia mau invest ke pemain muda semua. Jadi dia akan nanti jangka panjang nih kelihatan hasilnya nih. Ini sebenarnya kan targetnya ini bukan Rio kemarin kan. Iya dia baru mau sekarang ini nih. Tapi dia udah dapet medali di... Di... Eh bukan Rio. Di mana? Tokyo. Si Sowoi sama Aaron. Umurnya muda. Tapi kelihatan memang ada hasil ya. Tapi juga memang maksudnya jangkanya gak sebentar. Memang jangka panjang kan dia. Semua udah planningnya tuh udah 8-10 tahun ke depan. Dan Malaysia juga... Mereka invest untuk sport science juga bagus ya. Setau gue. Dia kerjasama juga sama... MSN. Namanya MSN. ASN dan MSN. Dan itu memang bisa kita lihat nanti. Berapa tahun ke depan. Berarti kita harus mulai. Tang J sekarang ranking 6 loh race olympic. Cepet banget ya. Cepet banget ya. Dimulai dari awal tahun ke... Awal tahun. Iya. Berarti kan memang... Ya itu tadi. Satu dia ada... Bakatnya udah ada. Potensinya udah ada. Tinggal dia di asah. Tinggal dia di asah lagi. Sebenarnya kita juga... Kalau kita lihat... Bakatnya banyak kita. Bagus-bagus. Bakat bagus-bagus. Tinggal gimana kita mengasahnya tadi. Terus juga Mbak Wit bilang gimana sistemnya kita bisa perbaiki. Semoga... Regenerasi kita tuh... Gak putus di situ aja. Dan... Apa mungkin kita harus belajar dari negara-negara lain yang... Oh kayaknya udah waktunya nih untuk regenerasi yang muda-muda. Siapa yang tahu ya. Oke. Gak kerasa... Kita udah ngobrol... Udah di akhir segmen. Gak kerasa banget. Jangan lupa untuk kalian semua yang ada mau ditanya-tanya. Kalian juga bisa komen. Jangan lupa like dan subscribe juga. Oke. Kami bertiga. Pamit undur diri. Dadah. Bye. Bye.